dan triknya gimana itu waktu jadi kepala catan ACS itu? sebenarnya gak harus jadi pasang ACS sih kerja apa aja sama aja sebenernya oh gitu ya? intinya seringkali itu kalo dulu ngeliat orang kerja siapapun ya gak cuma di mana-mana seringkali itu diperhatikan tuh target individu, target pribadi nih dirimu jadi kepala cabang, cipto, orang jualan 100 akan dikejar-kejar, mana sih alas yang bisa banget setelah masuk serangan iya 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 betul 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 kalo aku terbalik eh 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 10 orang mana-mana yang mencapai target semua harus capai oke jadi mikirin semua harus capai iya karena kalo satu-satu capai, aku mesti lebih oh gitu jadi lebih lebih aku gak pernah nelfon dengan anak anak-anak yang nelfonin mereka butuh aku cari aku kalo gak punya masalah, tapi gak nelfon nah kalau nelfon berarti berat ya deh aku gak nelfon dengan nelfon, orang gini gak udah gede gitu ya jadi mereka nyari jadi cara berpikir atau mindsetnya harus dibalik yang penting mereka capai dulu bantu bantu supaya SO nya itu atau salah-salahnya mencapai target dulu ya kalo mereka capai otomatis masuk iya kalo masih-masih semua semua kalo doangnya itu mencapai pasti atasnya itu mencapai pasti atasnya itu mencapai iya pasti iya pasti ya tapi untuk mencapai supaya bisa masuk itu kok gimana kok holdingnya kok itu pasti kemas banget karena setiap jantung punya masalah masing-masing iya betul nah waktu itu masalah terberat apa kok waktu di capai ke Semarang kok gak ada sih gak ada yang berat gak ada yang berat jadi aku gak ada masalah gak ada masalah semua angka kita selalu masuk ada masalah bisa diatasi semua ya kok seringkali yang jadi masalah karena atasannya gak memperhatikan masalah laguannya oh oke problemasi anak-anaknya kalo anak-anaknya semua masalahnya selesai aku gak punya masalah oh gitu ya pak kalo masing-masing anak-anaknya itu tidak punya masalah praktis sampai ke atas gak ada masalah dan semuanya so-so baik-baik saja ya seringkali atasannya gak peduli masalah laguannya oh iya antar ceritanya gak pernah cerita bentuk bentuk ya sampai atas baru mula kok gak masuk oke tadi itu masalah sini masalah semuanya iya iya cuma gak berarti kajet satu satu nih orang-orang ini masalahnya oke jadi ini ini sebuah pelajaran yang sangat berharga kita kalo sebagai atasan supaya bisa mencapai target kita tahu atau kita pahami problem dari anak-anak kita supaya kalo mereka mencapai praktis total cabang itu kan gak akan mencapai lebih-lebih malah lebih yang mencapai target dan yang kedua yang pasti adalah semuanya happy kan semua happy nah itu masalahnya dibantuin masalahnya dibantuin akhirnya kita gak punya hutang sebuah nah tetapi kebiasaan begini kok dalam dunia kerja apalagi di astra group seperti itu itu lebih banyak mengedepankan idealis gimana cara pandang koko Evan dalam melihat idealis tadi berkaitan dengan IQ dan EQ tadi kok kalo idealis tuh gimana masalahnya kebijakan itu gak ada yang ideal kebijakan gak ada yang ideal oke setuju gak ada kebijakan yang bisa nyenengin semua orang ya betul betul ini seperti Steve Jobs kan jualan es krim aja kalo mau semua seneng kalo saya gak Steve Jobs Tuhan betul kok Tuhan kasih hujan ya petani garam nangis nangis terkebut langit nah ini gimana Tuhan kasih kebijakan kok gak betul gitu ya apapun kebijakan jalanin nanti manusia menyesuaikan oh berarti musim hujan jangan jadi petani garam ya tapi jalanin aja semua di jalanin ya kita gak pernah tahu yang penting jalan komen sama-sama iya kalo tanya masalah IQ itu sih gara-gara tadi kita ngobrol itu kan iya gimana gimana dong seringkali hmmm sederhana gini lah karyawan tuh suka berpikir yang pintar yang yang paling pintar itu yang akan di promosi kan gitu ya selalu iya tapi kalo kerajaan dipunya kemerik perusahaan kalau Rizky punya perusahaan di Jogja iya betul mau buka cabang di Papua iya ada dua orang nih sama-sama bagus kerjaan ya iya yang satu lebih pintar yang satu lebih jujur iya bener yang mana yang ditarik Papua yang jujur ya tapi kalo karyawan mikirnya yang pintar ya jadi bukan IQ yang bikin orang akhirnya bisa jadi bertahan tapi IQ nya oke jadi karena seringkannya anak muda itu kan pintar-pintar betul IQ itu tuh seiring berjalan waktu pasti manusia akan makin dulu berarti IQ IQ ya tapi IQ itu seiring berjalannya waktu akan matang dulu karena waktu manusia anak luang akan bergurang bergurang suset lah istilahnya IQ nya ini nih cepet-cepetan naik kalo IQ nya belum naik IQ nya ketinggian nanti jatuhnya sombong oh kalau kecerdasan tadi ya belum bisa disampaikan dengan cara yang elegan ya lebih elegan jadi IQ nya ketinggian IQ nya belum menutup tuh ya iya iya sebenernya cuma aku gak suka hotel nya cincang cara penyampaian cara bicaranya cara bersikap ya jadi temen suka itu akhirnya kalo beberapa sancor penyampaian BPR itu kan mungkin IQ nya gak seberapa cuma IQ nya bagus iya program nya sih gak ada isinya iya penyampaian nya menarik iya iya betul 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 sama kalo kita sudah bekerja gitu ya ikut direktur ikut ownership atau ikut siapa cara kita mengolah ya jangan memaksakan istilahnya apa yang ada di dalam diri kita supaya orang lain ngertiin kita tapi harus ngerti environment kita juga ya saksin bagus penting sama macam pokoknya betul kita harus bisa maksa karena leadership itu kan circle of influence yes mempengaruhi ke bawah ke samping ke atas betul karena kita juga dialami makanya ada cerita kan yang anak raja rajanya nanya ada 4 anak satu kamu cintai ayah seperti apa seperti madu seperti dia dan dua anak kaki bilang saya cintai seperti garam iya bapaknya marah kok cintanya kaya gitu satu hari bapaknya minta makan dikasih kok gak enak saya gak kasih garam karena saya pikir betul gak suka garam gak suka garam kadang-kadang jadi anak duluan juga harus berani ngomong yang baik kalau itu masalah iya kita telah sampai nah godanya salah bawa ke apa nabrak tetap tapi caranya cara penyampaian itu yang tidak ditemukan dalam sebuah buku pelajaran ya itu pada satu iya kalau seorang kan dia nyampeinnya begini-begini kalau gak penyampaian nanti lu kan paling banong tapi ini paling belajar itu dengan bengoknya wajibnya 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 karena bisnis itu is bisnis jangan sampai merugikan temen sekalipun kan gitu karena kita semua ditumpuk performa kan karena kita sama-sama bekerja dan profesionalnya ini menarik sekali karena gak semuanya memiliki pola pikir dan keterbukaan serta knowledge yang seperti ini seperti kebukaan